Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan bahas right isu BKSL. Kenapa kita bahas right isu BKSL? Karena hari ini setidaknya saya menerima 4 pesan, 4 pertanyaan tentang right isu BKSL. Jadi yang jabri saya itu rata-rata ngasih capture-an gitu kan, ngasih capture-an SMS maupun email. Baik dari kustodi gitu kan. Nah, sekarang akan kita bahas apa itu right isu teman-teman. Jadi video ini kita kasih judul, Memahami right isu BKSL. Semua pemilih saham BKSL akan mendapat SMS dan email. Jangan takut. Sekarang kita mulai dari awal. Apa itu right isu? Jadi, right isu itu adalah penerbitan saham baru oleh perusahaan yang sudah IPO. Jadi, bisa dikatakan right isu itu adalah IPO kedua bagi perusahaan atau bagi emiten. Jadi, kalau ada perusahaan yang mau menjual sahamnya ke publik, itu disebut IPO. Sementara, bagi perusahaan yang sudah IPO mau menjual lagi sahamnya ke publik, itu disebut dengan right isu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Saham right isu itu biasanya untuk investor lama yang sebelumnya sudah punya saham di emiten tersebut. Oleh karena itu, right isu itu seringkali disebut dengan HMETD atau H memesan efek terlebih dahulu. Gitu kan? Nah, contoh kasus ini RI BKSL. Ini tadi ada yang ngasih email-nya. Ada seseorang yang punya saham BKSL. Disebutkan dengan hormat, bla 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 bla. Jenis sahamnya BKSLR, tanggal cum-nya 27 Januari, tanggal distribusi 1 Februari. Jumlah kebutuhan BKSL-nya 514.200 saham. Ini berarti dia punya 5.142 lot. Rasio right-nya 2 banding 3. Jumlah saham baru BKSLR-nya itu sebanyak 771 ribu. Sekian, ada masa perdagangan sekian, masa penumpusan sekian, dan harga penumpusan 50. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, teman-teman. Apa yang dimaksud di email ini? Jadi di email tadi itu kalau kita resume, isinya ini, teman-teman. Ada tanggal cum date, kemudian tanggal distribusi, rasio, masa perdagangan, penumpusan, dan harga penumpusan. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, tanggal cum, atau cum date. Tanggal 27 Januari. Artinya apa? Artinya semua orang yang memiliki saham BKSL di tanggal 27 Januari 2023 akan otomatis mendapatkan hak. Atau mendapatkan saham right. Right itu adalah hak. Jadi saham hak. Tanggal distribusinya apa? 1 Februari. Artinya adalah saham right ini nanti akan dibagakan tanggal 1 Februari. Maka bagi orang yang punya saham BKSL tanggal 27 Januari, meskipun tanggal 28 udah dijual, gitu kan. Maka pada tanggal 1 Februari muncul otomatis di portofolionya saham BKSL right, BKSL R. Jadi meskipun seseorang itu beli saham BKSL tanggal 27 Januari siang, jam 2, gitu kan. Kemudian tanggal 28 dijual, maka dia sudah dapat saham right di hari ini, tanggal 1 Februari. Kemudian rasionya 2 banding 3, artinya setiap pemilih 2 lembar saham BKSL akan mendapatkan 3 lembar HMETD atau saham right tadi. Jadi apabila seseorang punya saham 1 lot saham BKSL, maka dia akan punya 1,5 lot atau 150 lembar, gitu kan. Makanya tadi di email yang tadi saya tunjukkan, itu dari 500, dari 5.000, apa namanya, 5.000 lot, dia dapat 771.000, gitu kan. Nah, kemudian ada tulisan tadi masa perdagangan 2 sampai 15 Februari. Artinya, mulai besok tanggal 2 sampai 15, siapa saja yang punya saham BKSL R itu dapat menjual sahamnya. Jadi saham R, BKSL R itu dapat dijual, teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin, bisa juga dibeli, gitu kan. Nah, perdagangan saham right tadi itu dilakukan seperti biasa, di aplikasi POS pun bisa. Tetapi, ingat, nanti jenis pasarnya diganti pasar tunai, dan sese-nya hanya sese 1. Untuk harganya, saham right ini tidak ada batasan, teman-teman. Bisa mulai dari 1 rupiah, gitu kan. Nah, kalau sampai tanggal 15 Februari nanti tidak dijual atau tidak ditebus, maka saham right yang ada di portfolio itu, tanggal 16 akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah bingung, tidak usah dicari. Wah, kemana ini saham right-nya, gitu kan. Sudah hilang. Selanjutnya ada masa penebusan, 2 sampai 15. Artinya, bagi yang punya saham right, maka bisa menebus sehingga nantinya saham right-nya itu menjadi saham biasa. Sebelum BKSLR menjadi BKSL TOK, gitu kan. Nah, harga permesannya 50. Jadi, nanti itu kalau teman-teman tadi misalkan punya 1 lot, atau punya 2 lot deh, punya 200 lembar, harga 50. Kemudian, teman-teman dapat right, 3 lot, 300. Maka, teman-teman harus menyediakan duit 50 kali 300, atau 150 ribu, gitu kan. Supaya bisa membeli saham right-nya tadi menjadi BKSL biasa. Kalau nggak ditebus, katanya saham kita akan terdilusi. Ya betul. Perhatikan nih, teman-teman. Dilusi itu adalah menurunnya persentase kepemilikan. Contoh nih, bila sebelumnya punya saham seribu lembar itu nilainya 0,1 persen, maka setelah right bisa jadi menjadi 0,001 persen. Itu yang jemput terdilusi. Sehingga, ini nggak ngefek bagi retail kecil yang hanya punya 10 ribu lot, 20 ribu lot, nggak ngefek. Retail nggak ditebus pun nggak ngefek, teman-teman. Apakah harga R itu pasti di bawah harga saham asli? Nggak mesti. BKSL ini harganya sekarang 50. Nggak tahu hari ini tadi berapa closing-nya. Tapi saham penebusannya 50 harga penebusannya. Sama saya 50. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Terus sebaiknya ditebus untuk dibiarkan hangus atau dicual? Kalau menurut saya itu tergantung dari harga saham aslinya. Maksudnya gimana? Yuk perhatikan. Contoh kasus tahun 2021, itu saham BBRI right issue, teman-teman. Bank BRI. Harga right-nya itu Rp3.400. Perhatikan nih. Harga di pasar regulir waktu itu Rp3.700. Rp3.700an. Maka, apabila seseorang mengebus saham right-nya hanya dengan Rp3.400, kemudian dia langsung dijual di Rp3.700, langsung untung. Maka pada saat kasus BBRI, banyak investor yang ingin mengebus right-nya. Kenapa? Karena lebih murah dari harga aslinya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, itu BBRI. Banyak pula yang membeli right-nya di harga sampai Rp100. Dibeli tuh right-nya Rp100. Kenapa? Karena masih untung. Karena andekan dia membeli di harga right Rp100, harga tebusnya Rp3.400, maka modalnya Rp3.500 per lembarnya. Sementara harga pasaran Rp3.700 masih untung Rp200 dia per lembarnya. Bisa dipahami, teman-teman ya? Kebalikannya, harga right-nya jauh di atas harga pasar. Contoh kasus saham bumi di tahun 2017. Perhatikan nih. Harga saham bumi itu right-nya Rp926. Sementara pada saat mengeluarkan right itu, harga saham bumi itu hanya Rp300. Tiga kali lipat lebih harga right-nya. Maka, banyak investor itu yang ingin menjual RI-nya. Nggak mau nebus saham right-nya. Kenapa? Kalau dia nebus saham right-nya, itu orang gila. Kenapa orang gila? Ngapain harus mengeluarkan Rp900 untuk satu lembar saham? Mending beli di pasar reguler Rp300. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau kasusnya seperti bumi ini, Nah, ini ya kalau teman-teman nebus, ya itu dalam tanda kutip, ya itu orang gila itu. Ngapain beli Rp900? Uang Rp300 saja ada gitu kan. Tapi waktu itu memang banyak yang membeli saham right-nya. Ini bumi nanti kita bahas lebih lanjut deh. Kita bahas. Sudah pernah bikin video tentang right-nya saham bumi, teman-teman. Nah, kemudian apakah saham right itu pasti dibeli? Ya, jawabannya. Semua saham right itu pasti dibeli. Siapa yang membeli? Yaitu yang disebut dengan pembeli siaga. Di BKSL, ini PT Sakti Generasi Perdana yang akan menjadi pembeli siaga right isu Bukit Sentul. Gitu, teman-teman. Nah, terus gimana sih pembeli siaga? Jadi, pembeli siaga itu harus mengeluarkan duit gede untuk membeli saham right yang tidak dibeli investor. Jadi, kalau di satu berita ini disebutkan bahwa kalau andekan investor nggak ada yang mau beli saham right-nya si BKSL ini, maka dia akan mengeluarkan duit sebanyak 5, sekian triliun. Nah, ini. Ini 2,6. Ini 2,38. 5, sekian triliun. Triliun. Apakah sebodoh itu pemilik uang besar mengeluarkan uang secara cuma-cuma? Nah, ini kita nggak tahu. Nah, inilah yang perlu diberikan dari saham BKSL. Kita nggak tahu, teman-teman. Intinya adalah selalu ada cerita yang tidak dipahami oleh awam untuk menggoreng harga suatu saham. Makanya yang right isu dalam tanda kutip nggak benar ini. Ini ya persaham-saham gorengan. Kalau BRI tadi asik, saham right-nya itu harga-right-nya di bawah harga asli, sehingga investor itu mau beli. Nah, kalau yang harganya sama, karena kebetulan BKSL ini harganya sama, teman-teman. Harga sekarang itu 50-an, harga right-nya juga 50-an. Bumi tadi lebih gila lagi. Harga biasanya 300, harga right-nya 926. Demikian, teman-teman, bahasan tentang saham atau tentang right isu, khususnya right isu BKSL. Apabila ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Apabila teman-teman ingin informasi tentang kelas pribat profita, sampaikan atau bisa diperhatikan di kolom deskripsi. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih telah menonton.